SAHUR UNIK Warga Situ Bondo, Jawa Timur memiliki kebiasaan unik setiap subuh dalam membangunkan warganya. Mereka menggunakan kesenian khas Situ Bondo yaitu Can Macanan. Kesenian ini terdiri dari sebuah replika harimau raksasa dan ondel-ondel yang diiringi musik. Patrol Can Macanan setiap tahun diadakan di desa Sletreng, kecamatan Kapongan, Situ Bondo, Jawa Timur. Patrol Can Macanan akan berkeliling saat 22 dini hari waktu setempat. Cara ini dimilai efektif membangunkan warga. Selain suaranya menarik perhatian, para warga yang bangun juga bersemangat keluar rumah untuk menonton rombongan Can Macanan yang sedang melewati rumahnya. Tak kalah unik dengan warga Situ Bondo, sekelompok warga di Madiun menggunakan traktor pembajak sawah yang dilengkapi gerobak untuk membangunkan musik traktor sahur. Ada tujuh orang yang menaiki gerobak sambil bermain musik elektron. Di gerobak ini juga terdapat sound system agar suara musik dan penyanyi bisa terdengar sampai seluruh kampung. Karena bermain musik salawat di atas traktor, tradisi ini dinamakan musik traktor sahur. Tradisi yang unik ini awalnya merupakan hasil karya kelompok remaja masjid di desa Ngelambangan, kecamatan Gungu Madiun, Jawa Timur. Karena caranya sangat menghibur warga, kebiasaan ini pun diteruskan setiap tahun. Di kota Keraton, Yogyakarta, tradisi membangunkan sahur disebut klotekan. Tradisi ini dilakukan oleh para pemuda kampung setempat yang berkeliling membelah jalan-jalan kota Yogyakarta. Alat yang digunakan merupa satu set drum yang ditata rapi di atas gerobak. Gerobak itu diikatkan pada sepeda agar mudah menariknya. Kelompok pemuda ini mulai berkeliling pukul 2 dini hari dengan bersepeda dan menabuh drum. Tabuhan drum ini membantu warga yang sedang terelap bangun lebih awal untuk mempersiapkan sahur. Kebiasaan ini juga dilakukan karena keluhan para warga yang suka telap bangun dan tidak sempat makan sahur. Adanya klotekan disambut baik warga Yogyakarta karena mereka pun bisa terhibur dan langsung terjaga dari tidurnya. Bermain musik sambil keliling kampung pasti sudah biasa di seluruh daerah di Indonesia. Namun di Pamekasan yang bermain musik adalah para polisi yang sedang patroli sahur. Polisi-polisi ini memang sengaja berpatroli untuk mengantisipasi adanya balap liar di bulan Ramadan. Tradisi bermain musik bersama para aparat keamanan ini disebut musik daul oleh warga Pamekasan. Memainkan musik daul ini bermula ketika Madura dilanda pemadaman total beberapa tahun yang lalu. Tak disangka kesenian ini menjadi favorit warga dan diteruskan setiap tahun. Selain menjaga keamanan daerah, polisi-polisi ini juga ingin berbaur dengan warga. Mereka tidak ingin dicap serang dan ditakuti oleh warga. Dari Madura kita menuju ke Brebes, Jawa Tengah. Di daerah ini ada sebuah desa yang masih mempertahankan tradisi membangunkan sahur dengan menggunakan burok. Burok adalah sebuah boneka raksasa yang berbentuk kuda berkepala bidadari dan macan kumbang. Dengan membawa burok, mereka berkeliling kampung sambil memainkan musik tarling khas pantura. Lagu-lagu yang dilantunkan semuanya bernuansa islami. Selain memainkan musik, beberapa anggota kesenian juga mengetuk pintu warga agar benar-benar bangun sehingga tidak kesiangan mempersiapkan sahur. Tradisi ini sangat efektif, bahkan disukai oleh warga. Banyak warga yang ketika bangun ikut bergabung meramaikan arak-arakan ini sampai kelompok musik selesai berkeliling. Jika beberapa tradisi sebelumnya menggunakan musik dan kesenian tradisional untuk membangunkan sahur, warga di kampung baru Jajak Banyuwangi punya cara yang lebih kreatif. Mereka menggunakan mukenah putih milik istri dan bedak untuk menghiasi wajah hingga menjadi seperti pocong. Para pocong gadungan ini berkeliling dengan berjalan kaki sambil membunyikan alat musik patro. Untungnya, dandanan mereka tidak membuat warga takut, tetapi justru terhibur. Kegiatan ini dimulai pukul 1 dini hari hingga menjelak waktu insak. Jika mereka merasa lelah, mereka akan berhenti di pos-pos kamling desa sambil bernyanyi membangunkan warga. Tradisi yang terakhir ini lebih menunjukkan gerakan akrobatik sambil membangunkan sahur. Tradisi yang dinamakan paraga ini telah lama menjadi tradisi khas membangunkan sahur di Makassar. Menjelang sahur, sekelompok pemuda melakukan aksi sepak takraw dengan berbagai gaya sambil diiringi musik untuk menarik perhatian warga. Uniknya, aksi akrobatik ini dilakukan sambil berjalan dan tidak boleh menjatuhkan bola takraw ke tanah. Ada juga formasi piramida manusia yang dibentuk mereka. Semua gerakan ini membutuhkan teknik kesimbangan tubuh dan koordinasi yang baik. Salah sedikit, para paraga bisa jatuh dan terluka. Bagi para warga, aksi ini dinilai sangat menghibur. Selain dapat membangunkan warga, mereka juga melestarikan budaya khas yang sudah mulai jarang dan sulit di pelajari ini. Pemirsa tulah tujuh cara bangunkan sahur unik di tanah air. Tradisi apa yang ada di daerahmu? Terima kasih telah menonton!